selamat siang selamat berjumpa lagi di channel kesayangan anda papa oneng hari ini hari selasa jam 1.30 siang saya lagi mancing di sungai sungai air keruh gak tau namanya sungai apa yang jelas ada di wilayah kajang dan penampangannya seperti ini kami sudah dalam 10 menit memancing disini tapi masih biasa masih bonsos belum ada tanda-tanda serangan tapi tetap semangat ikutin terus ya bro ini bos penampangan spot pertama kami bos tempatnya mengasihkan dan memang ini tempatnya para pemancing memang selalunya disini siang malam tapi sekarang disini ada cuma kami bertiga yang mancing mungkin karena airnya keruh karena semalam habis hujan jadi cuma sedikit yang mancing disini cuma kami bertiga karena kami gak tau keadaan sungai terpaksalah kami memancing di air keruh ini penampakannya ya karena ini masuk dalam taman pinggiran ya disediakan memang khusus untuk para pemancing dan tempatnya dibuat sedemikian cantik supaya indah banyak rumpun bambu ya kami hari ini menggunakan umpanjang krik bos dengan roti tanpa canai pakai roti hari semakin mendung sepertinya mau hujan mengkhawatirkan sekali ini jangkrik bos jangkrik roti sengik jai buatan pabrik sikun hau waduh ini penambakan sungainya airnya kuning men keruh sangat bagaimana ini tapi alang-alang sudah sampai kami tetap memancing walaupun airnya keruh mudah-mudahan ada ikan yang nyangkut supaya kami tidak boncos dan tidur lena nanti malam seperti ini penampakannya strik bro strik bro mantap angkat terus wow wihuu besar bro ini bukan kaleng-kaleng ini strik pertama kami oke mantul bro strik pertama kami bro ikan keli wah ini lumayan besar ya tuh wah water bro berpasir kami sebetulnya sudah putu asa karena airnya yang tidak bersahabat tapi buat dari kesabaran ini dia besar bro bukan kaleng-kaleng ini ini ikan ikan hiu tuh besar mantul mancing mania gokil men akhirnya kami boleh tidur lena nanti malam mantap cuacanya agak sedikit menung bos macam mau hujan tapi kami sudah dapat satu penyemangat baru setidak-tidaknya kami tidak pulang dengan tangan kosong hari ini cuacanya sebetulnya di luar panas tapi panas-panas-panas mendung panas tapi macam mau hujan gitu dan di tempat kami ini memang keduh lah karena banyak pohon bambu yang cukup berindang oke bos diikuti terus video ini terima kasih masih tetap bersama papa oneng kami kembali ke studio wadaw cuacanya sedikit mendung bos tuh mendung macam mau hujan mudah-mudahan dah hujan bos bolehlah kami memancing sampai ke petang mengkhawatirkan ini memang sekarang sudah masuk jam 2 bro dan hari semakin petang tapi belum ada tanah-tanah serangan lagi baru dapat satu ikat keli tapi kami tetap semangat waduh bro hujan turun bro waduh hujan turun bos oke kami break dulu ya dan pada akhirnya apa yang kami risaukan terjadi juga hujan turun bos hampir-hampir kami basah kuyuk untungnya disini ada sebuah gubuk jadi buahnya langsung berkeduh hujan bos ini akhirnya bro hujan pun sudah rendah dan kami akan melanjutkan aktivitas kami memancing dan sekarang kami akan mencoba untuk menggunakan jaring jadi teknik mancing jaring net boom ada orang kulon ya oke oke bos kami sudah berpindah ke spot yang kedua ini dia tempatnya ini spot yang kedua ya banyak yang mancing disini sebelah-seberang pun ada oke ini dia penampakannya seperti inilah pinggir sungai ya dan saya rasa lebih tepatnya di bawah di sebuah taman ya ini pinggir sungai ini dan banyak disediakan gubuk eh gubuk pondok dan saya sekarang juga berada di sebuah pondok silpansing jaring ya dapat ikan ikan apa namanya ikan tawes ya mantap juga dapat ikan tawes tuh lumayan besar bro oke santik oke strik yang seterusnya ikan tawes eh besar bro asik nih memang pancing jaring memang menjanjikan oke bro hari semakin petang sudah pukul 3.30 men dan kami siap-siap untuk pulang tangkapan setakawap ini satu ikan keli dan tiga ikan tawes lumayan bro daripada palik dengan tangan kosong oke teruskan bersama papa oneng pancing jaring dan disini habitatnya banyak ikan tawes ikan tawes ikan patin ikan keli karena airnya deras ya cukup deras dan pancing jaring itu cocoknya disebelah sana karena airnya tidak begitu deras dan cenderung tenang tapi masalahnya disana sudah terlalu banyak orang jadi kami malas untuk berdesak-desakan terpaksalah memilih spot disini bro karena disini agak boncos dan tidak mendapat sebarang cabaran kami memaksud untuk pindah ke spot yang baru oke makanya ikutin terus dan bersama tetap dengan papa oneng oke bro kami harus menyebrangi jembatan ini bro jembatan gantung aduh ikannya abur-abur-abur ini spot kami yang ketiga oke kalau disini airnya tenang ya dan banyak yang memancing tuh sebelah saya bro semakin petang dan saya rasa semakin petang semakin tidak kondusif ya kenapa karena ada yang memancing dan ada juga yang menjala men jadi sudah gak karuan dan kami semangat memancingnya sudah semakin berkurang dan rasa-saya sebentar lagi kami akan pulang ya tapi tetap semangat bersama papa oneng ini dia tangkapan kita hari ini ikan keli ya ikan keli atau ikan lele dengan ikan tawes cukup ya untuk bekal kami balik ke rumah tetap semangat bersama papa oneng bro kami akan berpindah lagi ke spot yang baru karena disini kurang selesak dan kurang memberangsangkan oke mudah-mudahan di spot yang baru nanti kita dapat ikan yang bussor oke lanjut oke saya sekarang berada di spot yang baru ini dia tempatnya jadi tempatnya sendiri berada di seberang ya seberang yang tadi kita diseberang sebelah sana dan ini dia pondok yang tadi kita tempat berteduh dan suasananya cukup teduh disini oke itu bersimpangan sungai yang tadi ini dia bro korban selanjutnya talapia oke kita eksekusi oke bro sekarang sudah jam 4 lebih ya dan hari sudah petang kami pun mungkin harus segera pulang ya terima kasih sudah ikutin video saya dari awal sampai akhir terima kasih atas waktunya jangan lupa like komen dan subscribe ya tolong bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe oke sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk penonton video yang ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih atas waktunya